Dan kamu akhirnya dari anak kini Sekarang aku tanya sama kamu ya, Fenn Kenapa dia yakin kalau anak dalam kandungan kamu itu anak dia? Mau tau jawabannya? Karena kalian berdua masih berhubungan Mas, sini anak kamu, Mas Mas, Dari Mas, sini anak kamu Hai semuanya selamat datang di channel PG Movie Review Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang bumil cantik di fitnah mantan suami Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari Bergabung juga untuk menjadi member PG Movie Review untuk mendapatkan judul dan tontonan spesial video Dengan cara follow telegram kami Pernikahan Fena dan Indra berujung perceraian setelah 8 tahun menikah namun ia belum dikaruniai anak Hal itu membuat Indra tak sabar dan jatuhkan talak kepada Fena Suatu hari Fena ditelepon oleh Denny teman sekolahnya kala Fena duduk di bangku SMA Kini Fena menikah dengan Denny namun masih diganggu oleh Indra Setelah menikah dengan Denny, kehidupan Fena perlahan kembali menemukan kebahagiaan Denny adalah pria yang penuh perhatian, pengertian, dan sangat mencintai Fena Mereka tinggal di sebuah rumah yang nyaman, jauh dari keramaian kota, tempat mereka bisa menikmati kebersamaan dengan tenang Beberapa bulan setelah menikah, Fena mulai merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya Ia sering merasa mual di pagi hari dan mudah lelah Awalnya, Fena mengira itu hanya efek dari kelelahan atau perubahan pola hidup setelah menikah Namun, ketika siklus menstruasinya terlambat, Denny menyarankan untuk memeriksakan diri ke dokter Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan bahagia, Fena pergi ke dokter bersama Denny Setelah melakukan beberapa tes, dokter mengonfirmasi bahwa Fena hamil Kabar tersebut membuat Denny sangat gembira, dan ia memeluk Fena dengan penuh rasa syukur Mereka berdua tidak bisa menahan air mata kebahagiaan Namun, dibalik kebahagiaan itu, bayang-bayang masa lalu Fena masih menghantui Indra, mantan suaminya, ternyata belum benar-benar bisa menerima kenyataan bahwa Fena sudah bahagia dengan pria lain Indra seringkali menelpon dan mengirim pesan, mengganggu ketenangan hidup Fena dan Denny Indra bahkan mengancam akan merusak kehidupan mereka jika Fena tidak kembali padanya Ketika kehamilan Fena semakin besar, tekanan dari Indra semakin intens Fena yang sedang dalam kondisi rentan, mulai merasa stres dan khawatir hal ini akan mempengaruhi kandungannya Denny yang sangat mencintai Fena tidak tinggal diam Ia berusaha melindungi Fena dengan melaporkan tindakan Indra ke pihak berwajib Dan meminta bantuan teman-temannya untuk memastikan keselamatan mereka Meski demikian, Indra tetap mencoba mencari cara untuk mengganggu kehidupan mereka Dia bahkan pernah datang ke rumah Fena dan Denny dengan marah, mengklaim bahwa Fena masih miliknya Namun, Denny dengan tegas menolak dan menyuruh Indra pergi Seiring berjalannya waktu, meski ada tantangan, Fena dan Denny tetap bersatu dalam cinta dan harapan mereka untuk membesarkan anak mereka Fena perlahan mulai bisa mengabaikan ancaman dari Indra dan fokus pada kesehatannya serta persiapan menyambut kehadiran bayi mereka Pada akhirnya, Fena melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat Kehadiran anak itu menjadi simbol kebahagiaan baru bagi Fena dan Denny Serta menjadi kekuatan bagi mereka untuk menghadapi segala rintangan Indra, yang akhirnya menyadari bahwa tidak ada gunanya terus mengganggu Fena Memilih untuk menjauh dan memulai hidup baru, meski dengan hati yang penuh penyesalan Fena dan Denny pun hidup bahagia dengan anak mereka Meninggalkan masa lalu yang kelam dan fokus pada masa depan yang cerah bersama keluarga kecil mereka Sekian video untuk kali ini Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari Bergabung juga untuk menjadi member PG Movie Review Untuk mendapatkan judul dan tontonan spesial video dengan cara follow telegram kami